Heng Tian Xiao Tujilit 1 Bagian 01, Pendahuluan Bagaikan anak panah lepas dari busurnya, empat ekor kuda mencongklang pesat memecah kesunyian senja di perdesaan. Anak gembala yang naik di atas punggung kerbau dan petani-petani yang memanggul pacul pulang dari medan kewajibannya, sama terkesiap kaget memandangnya. Penunggang yang berada paling depan sendiri adalah seorang anak muda sekira dua puluhan tahun usianya, berparas cakap seperti seorang nona cantik. Di belakangnya mengikuti dua orang, yang satu berumur 30 tahun yang lain antara 17 tahun. Dari wajahnya yang seperti pinang di belah dua, terang mereka itu adalah dua orang bersaudura hanya saja si anak muda itu mempunyai ciri yang istimewa Yani biji matanya bersinar violet, ungu, beda dengan kebanyakan orang. Lebih aneh sendiri adalah yang paling belakang. Wajah orang itu pucat lesi seperti mayat, tapi kuncirnya yang menjulai di belakang batok kepala hitam mulus gilap. Dia hanya berkaki satu dan kaki itu pun tak dimasukkan ke dalam besi pijakan kuda. Sekalipun begitu, dapatlah dia duduk tegak di atas pelana kuda yang mencongklang dengan pesannya. Tak berapa lama kemudian, keempat penunggang kuda itu sudah tiba di mulut desa. Tiba-tiba si kaki satu tadi bergeliat dan menyentak kendalinya, maka melayanglah tubuhnya tepat jatuh di belakang salah seorang kedua saudara, yakni yang kakaknya. Sudah tentu kejutnya bukan kepalang. Tapi ketika dia menoleh dan dapatkan yang bonceng di belakangnya adalah si kaki satu, legahlah hatinya. Sin Heng, ada apa tanyanya? SSST, pelahan-pelahan saja, Sin Heng sahut si kaki satu, tempat tujuan sudah dekat. Ingat, semua-semuanya harus ditimpahkan pada anak si tong itu, biar mereka kelabahkan. Kita harus pandai mainkan rol itul. Adalah ketika dia mengatakan anak si tong itu, tangannya menunjuk ke arah anak muda yang berada paling depan sendiri. Sehabis menyampaikan pesan, tangannya menekan pelahan-pelahan pada pelana dan tubuhnya melayang pula ke belakang tepat jatuh di atas pelana kudanya sendiri tadi pula. Pesat dan lincah sekali gerakan si kaki satu itu hingga pemuda yang menunggang kuda paling depan sendiri tak mengetahui sama sekali. Bahkan anak muda itu sedang membenam diri dalam suatu lamunan indah. Kali ini tentu akan memperoleh pahala besar. Karena kepandaian dangkal, selama ini aku tak dapat menampilkan diri di kalangan mereka, perserekatan anti penjajah Ceng. Ah, rupanya Tuhan itu maha murah, sehingga aku dapat berkenalan dengan ketiga orang itu. Dengan kepandaian yang dimilik oleh ketiga sahabat itu, tentulah akan disambut dengan girang UTK menjadi anggauta perserekatan. Juga Xiao Beng Xiang Tio Jiang, tak nanti memandang remeh lagi padaku, dengan begitu dapatlah aku bergaul rapat dengan nona Tio. Ah, ia tentu takkan memandang rendah lagi padaku. Kini keempat penunggang kuda itu memasuki desa. Sebuah jalan besar terbentang di tengah-tengah desa itu. Di sana sini banyak sekali rumah-rumah dan gedung-gedung. Si kaki satu keperak kudanya menghampiri anak si Tong itu seraya bertanya, Saudara Peng, apakah benar Xiao Beng Xiang Tio Jiang tak berada di kampungnya? Ya, dia pergi dengan istrinya, tapi lain-lain saudara berada dalam desa semua. Oleh karena pemerintah Ceng melakukan tindakan keras, jadi segala sesuatu di sini serba rahasia. Begitu nanti saya mui, kalian bertiga, tiba, tentulah ada orang yang menyampaikan laporan pada Xiao Beng Xiang Tio Jiang. Si kaki satu berpaling ke belakang sembari memberi isyarat ekor mata pada kedua kawannya agar memperlambat jalannya kuda. Kala itu adalah tahun ke-12 dari Kaisar Kong Hai memegang tampuk pimpinan Kerajaan Cheng Tiao. Kerajaan Lem Beng, Beng Pelarian di daerah selatan, sudah hancur dan pemerintah Cheng telah berhasil menguasai seluruh Tiongkok. Tapi sebagian patriot-patriot negara tetap mengadakan gerakan subversif untuk melakukan perlawanan. Usaha-usaha untuk mengkoordinar, melakukan kerjasama, antara jaringan-jaringan perlawanan rakyat, tetap dilakukan dengan giat. Semangat mereka jangan sampai lumpuh. Empat penunggang kuda secepat anak panah terlepas dari busurnya sedang dilarikan ke arah pedesaan sana. Sekonyong-konyong si kaki satu yang paling belakang enjot tubuhnya dari pelana kuda dan hingga membonceng di atas kuda kawannya yang berada di mukanya tanpa diketahui si pemuda cakap yang paling depan. Tapi pihak Cheng pun tetap bersiaga. Penyebaran matu-matu dan jagoan-jagoan digiatkan seluas-luasnya. Pembunuhan, razia, pengejaran dan penyelidikan, ya pendek sedikit saja ada tanda-tanda adanya anasir perlawanan, tentu akan ditumpas sampai habis. Bahwasannya dalam suasana negara yang aman, tak jarang terbit pertempuran kecil atau penumpahan darah karena terjadinya kelas antara rombongan anasir-anasir penyinta negeri dengan kaki tangan pemerintah Cheng, adalah jama terjadi. Pemuda si Tong itu sebenarnya anak seorang petani yang tinggal di sekitar sungai Sikeng. Dia berotak jardas. Ketika berumur 15 tahun, pernah ikut belajar silat pada seorang guru silat dan dapat mempelajari beberapa macam permainan silat pasaran. Sekalipun begitu, dia mempunyai angan-angan yang tinggi. Begitulah dia tinggalkan kampung halaman berkelana dan berhasil menggabungkan diri dalam perserakatan anti Cheng yang dipimpin oleh Xiao Beng Xiang Tio Jiang. Gerakan yang dipimpin oleh Tio Jiang itu adalah merupakan kelanjutan dari perserakatan Tian Tehwi yang dipimpin oleh suhunya, Cheng Bo Xianjin. Tian Tehwi mengalami kegagalan total, organisasinya porak-poranda, tokoh-tokohnya banyak yang bubar menyembunyikan diri dari kejaran pemerintah Cheng. Syukur tokoh-tokoh inti gerakan itu seperti Kui In Chu, Tai San Sinto Iliok, N.I.O. Kong In, Cheng Bo, Kang Xiang Yan, Tio Jiang, Yen Chiu DKK masih tetap bersatu. Walaupun secara bersembunyi-sembunyi, mereka dapat menghimpun kekuatan dan ternyata pengaruh mereka terasa sekali di daerah Kuitang. Bagian 02, Keganasan Kuku Garuda 20 tahun lamanya, hanya kulit tubuh mereka yang berkerinyut dan rambut bertabur uban, namun semangat perjoangan mereka masih tetap segar bernyala-nyala laksana api abadi yang tak kunjung padam. Banyak nian perubahan-perubahan selama itu. Tio Jiang telah menjadi suami istri dengan Yen Chiu dan dikaruniai dengan tiga orang anak, dua lelaki satu perempuan. Pusat gerakan mereka terletak di perkampungan rakyat di kaki gunung Lohusan, sedang puncak Giyok Linia merupakan markas agungnya. Sejak Chengbo Siang Jin tinggalkan pimpinan untuk belajar ke luar negeri mencari bantuan, maka atas persetujuan orang banyak, Tio Jianglah yang diserahi menjadi pimpinan dibantu oleh para Chiang Kepu sebagai pinisepuh, ketua, yang menjadi penasehat dan pelindung. Dari seorang pemuda, kini Tio Jiang telah menjadi seorang ayah dari seorang anak yang berumur dua puluhan tahun. Karena sifat-sifat jujur dan ksatria dia telah dijuluki sebagai Xiao Beng Xiang atau Beng Xiang Kun kecil, Beng Xiang Kun adalah seorang tokoh yang jujur dan bijaksana. Modal Tio Jiang selain ilmu silat, terutama kejujurannya yang sangat menampil. Walaupun pemuda Tongko masuk menjadi anggauta persurkatan, tapi karena kepandainya dangkal dan belum memperoleh suatu pahala apa-apa, jadi selama ini belumlah dia dapat menampilkan diri. Kini dengan mengajak tiga orang kenalan. Baru yang berilmu tinggi itu, besar harapannya dia akan mencapai yang diidam-idamkan itu. Tak antara berapa lama, Tongko menunjuk pada tiga buah perumahan rakyat. Sin Eung Hiong, itulah tempat kediaman Xiao Beng Xiang Tio Jiang sekeluarga serunya memberi tahu kepada si kaki satu sembari turun dari kudanya. Memang di depan pintu rumah itu tampak ada seorang nona remaja berumur tahun 2016-an tengah bicara dan tertawa-tertawa dengan seorang anak lelaki kecil berumur enam atau tujuh tahun. Tapi anehnya begitu melihat Tongko datang, nona itu malah miringkan kepalanya pura-pura tak melihat. Nona Tio, apakah N.I.O. Toa Cecu ada tanya Tongko? Tiba-tiba belum lagi si nona menyahut, si kaki satu sudah merebut berseru-seru keras-keras, saudara. Tong, besar jasamu membawa kami kemari. Habis mulutnya bersuara, tangannya bekerja, seret, 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 belasan bunga api meletik di udara menabur ke arah si nona dan si bocah kecil. Gerakan itu diluar dugaan orang dan dilakukan begitu cepat sekali sehingga Tongko tak keburu membuka mulut. Kero menimpukannya pun keliwat ganas sekali. Sinheng. Tanda petik. Hanya dua patah kata Tongko sempat meneriakan, tapi syukurlah nona itu pun sudah keburu terkejut. Secepat kilat ia tarik si anak kecil terus dibawanya loncat ke atas sampai dua meteran. Plak, plak, plak. Taburan benda bergemerlap yang bukan lain adalah tiga belas batang hui tu, pasir pilau, lama menancap di dinding tembok rumah. Saudara. Tong, mengapa tak lekas turun tangan seru si kaki satu kepada Tongko sembari susulilasi dengan tiga belas batang hui tu? Kala itu sinona bersama adiknya tengah mengapung di udara. Gerak timpukan si kaki satu tadi sangatlah keras dan cepatnya hingga sampai menerbitkan suara aman bergemuruh. Saking takutnya menjeritlah anak kecil itu menangis keras-keras. Tongko buru-buru hendak gunakan camuk untuk menghadang hui tu hui tu itu, namun sudah tak keburu lagi. Yang terdengar hanyalah jerit dan teriakan ngeri dari si nona dan adiknya, disusul dengan gedebak-gedebuk, dari tubuh mereka menggelepar di tanah. Tubuh anak kecil ik tak berdosa apa-apa itu telah ditabur dengan enam atau tujuh batang hui tu, sehingga seketika itu juga putuslah nyawanya. Syukur si nona hanya kena terpanggang sebatang pada bahunya. Dengan tangkasnya, ia segera memondong seng adik dibawa lari masuk ke dalam rumah sembari berteriak-teriak, paman N.I.O. Lekas keluarlah, Tongko membawa kawanan kuku Garuda kemari. Adikku telah dibinasakan mereka. Kuku Garuda adalah istilah untuk menyebut kawanan kaki tangan pemerintah Cheng. Si kaki satu dan kedua saudara Shin tadi tak mau mengejar, hanya unjuk tertawa menyeringai. Sebaliknya Tongko yang tak menyangka bakal terjadi peristiwa itu, dengan murkanya sudah mencabut pedang dan maju menghampiri si kaki satu. Orang Shin, siapakah sebenarnya kau ini bentaknya? Si kaki satu yang masih bercokol di atas pelana kudanya, segera membungkuk ke bawah sembari ulurkan. Dua buah jari tangannya untuk menyepit ujung pedang Tongko. Sekali sentak, tangan Tongko lemah Lung Lai mengucurkan darah dan tahu-tahu-tahu pedangnya sudah direbut si kaki satu. Tuan Mo besar ini digelari orang Tok Kak Hon Sin Mo Sin Tok. Dan kedua sahabat ini adalah persaudaraan Shin, Soh Hun Chiang Shin Leng Xiao dan Ce Ching Long Shin Hyat Ji Sahut si kaki satu dengan tertawa sinis. Tok Kak Hon Sin Mo berarti si malah ekat sakti berkaki satu, Soh Hun Chiang artinya si pukulan maut, sedang Ce Ching Long maknanya si jejaka matu ungu. Mendengar ketiga nama itu, tanpa terasa Tongko terhuyung beberapa tindak ke belakang. Tapi tepat pada saat itu, dari dalam rumah terdengar suara berkerontangan keras, disusul dengan suatu deru sambaran angin menghantam punggungnya. Saking gugupnya Tongko cepat-cepat buang dirinya ke tanah dan bergelundungan sampai beberapa meter. Biluk, sebuah Toya pendek menghantam keras pada jalanan, hingga batu marmer yang menutupi jalanan itu sampal hancur berantakan. Ketika Tongko mendongak, didapatinya yang menghantam itu adalah seorang tinggi besar gagah perkasa sembari mencekal sebatang Sam Chiat Kua, Toya berbuku tiga. Hai, si kasar berangasan N.Y.O. Kongen, itu Toya Cecu, pemimpin pertama, dari ke-72 markas gunung Hoasan. Makanya datang-datang dia sudah lantas hantam kromo saja tanpa menyelediki lebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. N.Y.O. Cecu, awas si kaki satu itu hendak membokongmu dari belakang leseru Tongko. Memperingatkan si kasar tanpa mendendam apa yang telah diterimanya dari Toya Cecu itu tadi. N.Y.O. Konglin berputar ke belakang dan tepat pada saat itu si kaki satu sudah loncat dari kudanya sembari mencekal sepasang suan hoapan hau, kapak atau beliung. Dengan memutar Sam Chiat Kun, N.Y.O. Konglin cepat menyambutnya. Walaupun kakinya hanya tinggal satu, tapi gerakan orang sisin itu lincah sekali. Untuk sabatan Sam Chiat Kun itu, tampaknya si kaki satu malah maju memapakan. Tapi begitu dekat, seret, tiba-tiba dia loncat menghindar, sehingga N.Y.O. Konglin menghantam angin. Saking marahnya si kasar kedengaran menggerung keras, dia turunkan tangannya untuk menghajar kepala lawan. Tapi lagi-lagi si kaki satu enjot kakinya menyelingap ke samping sembari hantamkan sepasang kapaknya, tering, tering. N.Y.O. Konglin memiliki tenaga pembawaan yang luar biasa kuatnya, tapi pada saat itu bahunya terasa kesemutan, Sam Chiat Kun tertindih di tanah, dia tak kuasa untuk mengangkatnya. Di lain pihak, demi dilihatnya kedua orang itu sudah bertempur Tongko lalu bangun dan bergegas-gegas lari ke dalam rumah. Tapi kedua saudara sin itu sudah kedengaran berseru sekeras-kerasnya, saudara. Tong, bagus lemasuklah lekas dan bunuh habis mereka semua. Tongko terkesiap kaget tapi pada saat itu dari dalam rumah kedengaran suara tangisan, maka tanpa menghiraukan racun yang ditebarkan mulut kedua saudara Durjana itu, dia terus menobros ke dalam. Di situ dilihatnya si Nona tengah menangis terseduh sedan, meratapi adiknya yang sudah sekian lama meninggal tadi. Hati Tongko seperti disayat sembilu rasanya. Ia menghiburnya. Nona Tio, jangan keliwat berduka. Tanda petik. Sekonyong-konyong si Nona menoleh, sepasangnya matanya tampak membara. Kau, seorang bangsat leserunya sembari mencabut pedang dan dibolang-balingkan terus menyerang kepada Tongko. Tongko seperti seorang gagu yang tak dapat menyatakan kesusahannya. Jurus yang dimainkan si Nona itu adalah ilmu warisan yang diajarkan oleh ibunya si Huilei Hang Liao Yan Chiu, Hoan Keng Tiam Huat atau ilmu pedang membalikan sungai. Nampaknya Tongko tak berdaya menghindar apalagi memang kepandainya masih cetek. Nona Tio, harap jangan turunkan tangan ganas serunya. Tapi tiba-tiba terdengar orang menyahutim ya, saudara. Tong, jangan takut, dan menyusul dengan itu ada suatu tenaga kuat mendorongnya ke samping sampai setengah meter dan tering, 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 tering. Sinona pun terdesak mundur oleh kilapan sinar biang lalat. Kiranya yang berseru dan menyerbu masuk membantu Tongko itu adalah Ce Ching Long Xin Hiat Ji. Dia terjang pedang si Nona dengan sebatang juampian, ruyung lemas, yang berkilau-kilauan cahayanya. Kecuali Giam Loong, Raja Akhirat, mengeluarkan amnesti, pengampunan, jangan harap hari ini kau dapat. Hidup lagi serunya sembari meju menyapukan Juwan Pian. Bau nona itu tadi sudah terluka with you, ketambahan pula ia gelisah mendukakan kematian adiknya, maka dalam gugupnya ia hanya loncat ke atas meja dengan pontang panting. Shin Hiat Ji tak kenal ampun lagi. Dia sabatkan Juwan Pian pada kaki meja, setelah berhasil melibat terus ditarik sekuat-kuatnya. Tapi tak kalah sebatnya, Shin Ono sudah njot kakinya untuk melambung ke atas Lajamret sebuah tiang pengelari untuk dibuat menggelantung, kemudian dengan membolang-balingkan pedangnya dalam jurus Kut Jai Dao Kang, Kut Guan jeburkan diri ke dalam sungai, ia meluncur turun menerjang lawan. Ha, ha hiat ji tertawa menghina, ilmu pedang Hoan Kang Tiam Huat yang menggemparkan dunia persilatan, kiranya hanya begitu saja. N.I.O. Kong Lim merasa kewalahan kena didesak oleh sepasang kapak besar Shin Hiat Ji. Di sebelah sana, kawannya terus menyalahkan api membakar perumahan pedesaan itu. Dia kebutkan Juwan Pian untuk menyambut serangan. Belum Juwan Pian itu tiba, Shin Ono sudah rasakan digempur oleh suatu tenaga dorongan yang hebat, sehingga membuatnya kaget bukan terkira. Semudah itu usianya, ternyata anak muda Shishin itu sudah memiliki ilmu Lue Kang yang sedemikian lihainya. Adalah karena mengagumi kepandayan lawan, telah membuat Shin Ono tertegun hingga konsentrasi, pemusatan, pikirannya terpecah. Maka begitu kedua senjata, itu saling beradu, terpelantinglah Shin Ono sampai beberapa langkah jauhnya. Tepat pada saat itu terdengarlah suara gempuran yang dasyat, disusul dengan robohnya segumpal pagar tembok, sehingga batu merah dan puing sama berterbangan ke sana sini. Untuk melindungi diri dari tebaran batu dan puing itu, Shin Ono putar pedangnya, tapi berbareng itu ia rasakan betisnya sakit sekali karena tersabat Juan Pian seorang Shishin itu. Dengan tahan kesakitan, Shin Ono loncat keluar rumah. Dilihatnya ada seorang berumur tahun 1930-an tengah menggempur tembok rumah dengan sebuah pukul besi raksasa. Tak berapa lama kemudian, rubuhlah tembok itu. Saat itu penduduk di perkampungan situ sudah sama gempar terkejut. Tampak si Tai Ching Long Shin Hyat Ji menobros keluar dan setelah memberi isyarat metu kepada kakaknya si Shin Leng Sian, mereka berdua lalu menyerbu ke perkampungan rakyat. Ada tiga orang lelaki baru pulang dari sawah, terus menyongsong dengan paculnya, tapi mana mereka dapat menandingi tenaga. Sakti dari Hyat Ji. Sekali memutar Juan Pian tiga batang pacul sama terlempar ke udara. Dan sekali lagi Juan Pian berputar, ketiga orang itu menjerit keras rubuh di tanah. Penduduk perkampungan sama gempar menyingkirkan diri. Hiruk pikuk memecah kesunyian desa itu. N.I.O. Kong Lim keripuhan menahan arus serangan kapak si kaki satu. Saking marahnya, berulang kali si kasar mi mekik-mekik seperti kuda meringkik. Tiba-tiba terdengar suatu seruan menggeledek di antara hiruk pikuk itu, siapa yang berani mengadu biru jual kebiadaban di sinil. Suara hiruk pikuk kepanikan itu sangatlah riuh rendahnya, tapi suara orang itu melengking keras seolah dapat mengatasi kehirukan itu, menandakan bahwa orang itu tentu mempunyai lukang yang cukup lihai. Kedua saudara Shin itu pun menoleh D.G.N. terperanjat. Seorang lelaki setengah tua yang mukanya garang berlari mendatangi dengan mencekal sebatang juan pian. Apakah yang datang ini Kiao Chu, Ji Ah Ko dari Tian Tehwi Tegur Hiat Ji? Tak salah lah, sahut orang itu agak keheranan. Shin Hiat Ji tertawa memanjang. Sambutlah pianku inil serunya. Kini baru Kiao Chu mengetahui bahwa anak muda yang belum cukup 20 tahun usianya, hidung tinggi dahi lebar dan berwajah luar biasa itu, adalah musuh. Segera dia pun sambut serangan orang dengan Liu Kin Pian Huat, ilmu ruyung ajaran gurunya, Chai Xiang Xiang Su dari gereja Liu Qiang Si di Kui Chiu. Ruyung lawan ruyung, wah, ramainya bukan buatan. Melihat tiada lain tokoh keras lagi, diam-diam Sohun Chiang Shin Leng Sian Girang sekali. Dia yakin rencananya kali ini tentu akan berhasil. Dia ambilnya korek geretan api, dengan 2-3 kali loncat, dia menghampiri tumpukan kayu lalu menyulutnya. Kala itu adalah permulaan musim dingin, angin keras benda-benda kering merinting. Maka sekejap saja, asap bergulung-gulung membubung tinggi, api membubung dengan besarnya. Untuk mengipasinya, Shin Leng Siao mainkan pukul besinya, hingga menerbitkan angin menderu-deru, meniup gelagah rumput berhamburan kemana-mana. Perumahan rakyat yang terbuat dari atap, cepat dijelat api ruang-rumah yang terletak di tepi jalan sudah sama terbakar. Berbondong-bondonglah rakyat pedesaan situ, tua muda laki perempuan lari berserabutan macam gabah di tampi. Jerit pekek memekakkan telinga. Saudara, Tong, tugas kita sudah berhasil bagus, ayo kita pergi tiba-tiba. Shin Leng Siao berseru lantang-lantang. Tok Kak Sin Mo Sim Tok dan C. Ching Long Shin Hyat Ji menangkap pertandaan itu. Setelah mendesak lawan, mereka lalu angkat kaki, tapi N. Y. O. Kong Lim tak mau lepaskan pengacau itu. Tok Kak Sin Mo atau si I. 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 Sakti berkaki satu sekonyong-konyong loncat setombak tingginya, dari situ dia berjumpalitan berdiri di belakang N. Y. O. Kong Lim. N. Y. O. Kong Lim hanya mengetahui bahwa tiba-tiba saja si kaki satu itu menghilang, hiruk pikuk jeritan orang, dentam D. G. N. Tiang dan bambu dimakan api serta tabir asap yang menyelumbung suasana, telah menyebabkan dia tak mengetahui bahwa si kaki setau itu sudah berada di belakangnya. Tau-tau dari belakang terasa ada angin menyambar, hendak dia menghindar tapi sudah terlambat. Sekali si kaki satu ayunkan kapaknya, maka bahu lengan dari si kasar telah kutung. Lengan kanan. Yang kutung dan terlempar jatuh di tanah itu masih rat-rat mencekal Sam Chiat Kun. Bagaimanapun kerasnya si kasar itu, namun kali itu benar-benar dia tak kuat menahan kesakitan lagi. Matanya berkunang-kunang, kepala pening dan rubuhlah dia tak ingat diri. Darah mengalir laksana air mancur. Sejak si Nona menobros keluar darah belakang tadi, ia kesima melihat di pertempuran itu saja. Tapi kini serta tampak N.I.O. Kong Lim terluka parah, ia segera lari menghampiri seraya berteriak pilu, Paman N.I.O. Paman N.I.O. Saat itu api makin menjalar luas. Suara gerodakan dari rumah-rumah yang rubuh membisinkan telinga. Hanya dalam beberapa kejap saja, perdesaan situ berubah menjadi sedemik ion rupa, telah menyebabkan si Nona kehilangan faham, tak tahu apa yang harus diperbuat, kecuali menangis seperti anak kecil. Untunglah Kiao Tu yang dapat mendengarkan jeritan Nona itu tadi, segera berhasil mencarinya. Cepat dia angkat tubuh N.I.O. Kong Lim, lalu ditutup jalan darah untuk menghentikan. Si Nona, lekas ikut aku, atau kau nanti hangus terbakar. Besil serunya kepada si Nona sembari terus memondong tubuh si kasar untuk dibawanya menobros keluar dari lautan api. Si Nona mengikutinya dari belakang. Tapi baru kira tiga puluhan langkah, tiba-tiba ia teringat akan jenazah adiknya yang masih ketinggalan berada di dalam rumah. Paman N.I.O. Aku hendak menjemput adikku. Ayah dan mama sering mengatakan kalau engkau ku tak dapat diharapkan. Maka walaupun adikku sudah binasa, aku tetap hendak mengambil nyal. Sudah tentu Kiao Tu terperanjat, karena dia tak mengetahui kalau adik si Nona itu, putra Tio Jiang yang bungsu, telah menjadi korban keganasan kaki tangan penjajah yang sedemikian diadapnya. Masa seorang anak kecil yang tak tahu apa, juga dibunuhnya. Bermula dia hendak memberi persetujuan, tapi demi dilihatnya kedasyatan api yang membakar perkampungan itu, buru-buru dia mencegahnya, Siaowin, sudahlah jangan sampai K sendiri juga menjadi korban lagi. Tapi ternyata hati Nona itu seperti ayah bundanya, keras tak mudah ditaklukan tahu-tahu ia sudah memutar tubuh dan memberosot lari sembari berteriak-teriak. Biarlah! Kejut Kiao Tu bukan alang kepalang. Baru dia hendak mengejarnya, berbondong-bondong penduduk lari ke arahnya, hingga terpegatlah jalannya dan kini si Nona sudah menyusup masuk ke dalam lautan api. Saking gelisahnya. Kiao Tu sampai banting-banting kakinya, begitu rombongan orang-orang itu sudah berlalu, segera Kiao Tu melihat dengan jelas bahwa perkampungan itu sudah menjadi sebuah lautan api. Sedang dalam pada itu, Nyeo Kong Lim tetap belum sadar, hingga dia pun tak dapat berbuat apa-apa. Sementara si Nona tadi, begitu memasuki lingkaran laut api, matanya segera terasa pedas dihamburi gulungan asap tebal, hingga ia tak dapat melihat jelas suatu app lebih jauh dari satu tombak jaraknya. Bagaikan seekor anak kerusa tersesat jalan, ia lari ke sana-sini dengan membabi buta. Rambut dan pakaiannya, sebagian hesar sudah termakan letikan api. Dengan susah payah barulah ia berhasil menemukan rumah kediamannya. Tapi baru, hendak menobros masuk, ia sudah diseret oleh seseorang. Nona Tio. Inmuai. Lekas menyikir dari sini seru orang itu. Nona itu ternyata si Tio dan memakal nama tunggal lain. Ia adalah putri kesayangan dari Xiao Beng Xiang Tio Jiang, tokoh yang dihormati oleh kaum persilatan patriot. Demi diketahuinya bahwa orang itu adalah si penjahat tongko, ia segera mengirim dua buah tamparan ke muka orang. Seketika itu juga kedua belah pipi tongko menjadi bengap matang biru. Tapi dari mundur, sebaliknya anak muda itu malah mendekat tubuh Sionona untuk dibawanya lari. Karena sejak kecil sudah mendapat latihan ilmu silat, jadi kepandayan Tio in jauh lebih lehai dari tongko. Karena tak menduga, maka tadi ia sampai kena dipondong tongko. Kini ia pun merantah sekuat-kuatnya dan mendupak lutut orang. Dupakan itu tepat sekali mengenai match lutut tongko, hingga seketika itu juga sinek muda mendeprok dan bergelundungan di tanah. Bahwasannya tongko mencintai Tio in, bukanlah terjadi dalam sehari dua, melainkan sudah sejak dia ceburkan diri dalam perserkatan orang gagah di lohusan situ. Bahwa dia telah diperalat dan dijadikan tumpuan arus, bulan-bulanan kesalahan, oleh kawanan si kaki satu bertiga, tentu Sionona akan membencinya sampai mati. Ini sudah diperkirakan. Tapi biar bagaimana tak nanti dia biarkan Nona yang dicintainya itu sampai mendapat kecelakaan kalau menobros masuk ke dalam rumah. Maka tanpa hiraukan suatu apa lagi, dia segera loncat bangun terus menubruk Nona itu lagi, seraya berseru, Inmu'ai. Turutlah omonganku, lekas tinggalkan neraka api ini dan nanti ku terangkan lagi. Lepaskan aku, lekas leseru Sionona dengan hati yang wancur. Berbareng pada saat itu ada segumpal asap meniup datang. Hati Tio in direndam oleh kedukaan dan kemarahan. Betapapun lihai kepandayanya, namun ia itu tetap seorang darah. Saking tak kuat menahan rangsangan hawa luapan hatinya, ia jatuh pingsan. Sebaliknya demi merasa Nona itu tak meronta lagi, Tongko segera memanggulnya untuk mencari jalan lolos. Suatu perjalanan yang tak mudah bagi Tongko yang dalam beberapa saat saja sudah menanggung penderitaan batin dan badan yang begitu hebat. Dengan badan luka-luka dan gosong-gosong terbakar, tenggorokan kering dan mulut membara, akhirnya dapatlah dia membawa Tio in keluar dari kepungan api. Berjalan sampai setengah li jauhnya, dia berhenti sejenak untuk menengok ke belakang. Dilihatnya perdesaan itu masih tetap terbakar di mana nyala api sampai membuat langit merah marong. Tongko terlongong-longong sampai beberapa saat. Benar malah petaka itu ditimbulkan oleh keganasan ketiga kaki tangan pemerintah Cheng, tapi karena ketiga durjana itu timpahkan kesalahan pada dirinya, tentulah rakyat perdesaan situ akan membuat perhitungan padanya. Tak terasa, dia menghela nafas dalam-dalam. Setelah tersadar dari lamunannya, dia pondong Tio in menuju ke sebuah sungai kecil. Bagian 03, mati kegirangan. Kala itu hari sudah gelap. Rembulan mulai muncul dari ufuk timur. Setelah minum dua teguk air, Tongko menampungkan tangan, mengambil air untuk disiramkan ke tubuh Tio in. Tak berapa lama kemudian, si Nona mulai siuman. Tapi begitu didapatinya Tongko berada di sampingnya, dengan gemasnya ia mengirim sebuah jotosan, beluk, terjeremba belah Tongko jatuh ke belakang. Bangsat macam kau ini. Sekalian saudara sama mengira bahwa walaupun kepandaianmu cetek, tapi kelakuanmu jujur. Malah ayah pun mengandung maksud hendak mengambil murid padamu. Huh, siapa tahukah seorang manusia yang berhati serigala, bersekongkol dengan kawanan kuku Garuda, membunuh orang membakar desa sehabis memaki itu, air mata. Si Nona bercucuran. Tongko coba berusaha untuk menggeliat bangun, tapi karena luka-lukanya yang diderita tadi sedemikian rupa, dia tak dapat berdiri. Dengan merayap di hampirinya Tio in, lalu dengan menengadahkan muka, dia meratap, Nona Tio, bunuhlah aku, tak nanti aku penasaran. Tapi ku minta janganlah kau mencap diriku sebagai manusia berhati serigala. Sekali-kali aku bukan orang macam begitul. Luka yang diderita Tio in pun tak keringan. Dengan kerahkan semangat, ia coba loncat bangun, tapi kepalanya serasa berat dan terhuyung-huyung pula lah ia jatuh, ke tanah, namun mulutnya masih penasaran dan menghamburkan makian sepuas-puasnya, manusia berhati. Serigala. Manusia berhati serigala. Manusia berhati serigala. Pedih Tongko sukar dilukiskan dengan kuatkan diri dia merayap maju dua tindak, lalu lurkan tangan untuk mencapai bahu Tio in, tapi Nona itu dengan gusarnya menerkam tangan Tongko lalu dipelintir dengan gerak Toa Chuan Lun, roda berputar. Gerak ini menurutkan ilmu mematahkan tulang yang disebut Hunkin Jokut, mengalihkan urat nadi melepas persambungan tulang. Krek, tulang persambungan lengan kanan Tongko menjadi lepas, keseloburu-buru Tongko menariknya keras-keras dan dapatlah dia memulihkan persambungan itu lagi. Namun sakitnya bukan olah, hingga nampai kucurkan keringat dingin. In muai, kau tak kenal peribadiku, Tongko menghela nafas. Huh, setan lanat, siapa yang sudi berbahasa koko muai muai dgn kau lemasih Tio in belum meredah murkanya. Serentak bangun, ia menendang Tongko hingga sampai hampir jatuh ke dalam sungai. Untunglah anak muda itu cepat-cepat dapat berkutik lagi. Hanya dilihatnya Tio in dengan langkah tak tetap tinggalkan tempat itu, hal mana membuatnya gelisah. Kira-kira satu jam lamanya, Tongko rendam separoh tubuhnya bagian bawah di dalam air. Air dingin yang merangsang ke arah tulang belulang, telah membuat semangatnya agak segar. Dia lalu hendak merayap naik, tapi sekonyong-konyong dari kejauhan kedengaran rap kaki. Kuda mendatangi. Kuda itu ternyata berhenti di situ juga. Dia melongok dari sela-sela gelagah dan didapatinya ada tiga ekor penunggang kuda tengah menghampiri ke tepi anak sungai. Dan untuk kekagetannya, ternyata ketiga orang itu adalah tiga durjana yang mencelakai dirinya, Yanitok Kak Sinmo Sintok, murid tunggal dari Raja Iblis Sukubiau yang bergelar Banbok Sinbu atau Dukun Sakti Selaksamata. Sedang yang dua, adalah Shin Leng Xiao dan Shin Hyat Ji kakak beradik. Buru-buru Tongkau menahan napas tak berani berkutik. Begitu tiba di tepi sungai, ketiga durjana itu segera turun dari kudanya dan biarkan binatang mereka minum air. Ketika Tongkau mengintip dari sela gelagah, dilihatnya Cek Ching Long Shin Hyat Ji memanggul sebuah karung kain yang besar. Karung itu kini diletakkan di tanah dan kebetulan sekali hanya terpisah setengah meter dari Tongkau. Dengan hati-hati sekali, Tongkau lurkan jarinya untuk menyentuh dan dapatkan isi karung itu amat lunak tapi entah benda apa. Shin Heng, Buddha ini adalah putri kesayangan dari Xiao Beng Xiang Tio Jiang. Kalau kita bawa ke utara, Xiao Beng Xiang tentu akan menyusulnya. Gerombolan mereka itu memang sangat mengganggu keamanan Kuitang. Dengan adanya tindakan kita ini, mereka tentu akan marah seperti orang kebakaran jenggot. Apabila kita dapat menjaringnya, tentu mudah untuk membasmi seluruhnya. Ha, ha tiba-tiba kedengaran si kaki satu tertawa bangga. Kesemuanya itu karena mengandalkan kecerdasan Shin Heng, sahut Shin Leng Xiao. Bagaimana terperanjatnya Tongkau, dapat dibayangkan. Kiranya Tio Intadi telah berpapasan DGN ketiga Durjana itu dan dapat diringkusnya. Jadi yang berada di dalam karung itu, tentulah si Nona. Saking sibuknya, Tongkau bergetar. Walaupun hanya sedikit, tapi karena terendam dalam air, maka terdengarlah riak air bergelombang buru-buru dia berdiam diri lagi. Hai, mengapa air beriak? Jangan angan ada orang bersembunyi. Hiat Ji, si anak mati ungu segera berseru. Xiao Xin, kau ini bagaimana? Kan kuda kita tengah minum air, mana ada setan belang lagi si kaki satu menertawai. Legalah hati Tongkau, dan ketiga orang itu pun tertawa geli sendiri. Berkata Hiat Ji, kali ini Xiao Beng Xiang tentu akan timpakan kemarahannya kepada Tongkau semua. Ah, kasihan Xiao Beng Xiang itu, mimpi pun tentu tidak dia, kalau yang mencelakainya itu adalah puterannya sendiri. Tongkau terbelalak kaget, hendak dia mendengari lagi cerita Hiat Ji lebih lanjut, tapi anak itu ternyata sudah alihkan pembicaraannya diam-diam Tongkau merenung. Xiao Beng Xiang Tio Jiang hanya mempunyai dua orang anak lelaki. Yang bungsu sudah dibinasakan dengan 13 huitu oleh si kaki satu sintok. Putera sulung yang bernama Tio Taikeng, umurnya sebaya dengan dia, Tongkau, tapi rupanya telah mendapat warisan pelajaran dari ayahnya. Sebulan yang lalu, pemuda itu sudah diutus ayahnya pergi ke wilayah Hunlam UTK mengadakan hubungan kerjasama DGN para tokoh persilatan di sana. Jadi mustahil kalau bersekongkel dengan rombongan si kaki satu itu. Diam-diam Tongkau mendengarkan percakapan ketiga jagoan kaki tangan pemerintah Cheng itu sambil pelahan-lahan menyeret karung besar yang terapung di atas air sungai itu ke dekatnya. Tapi mengapa mulut Hiat Ji menyebut hal itu? Hati Tongkau penuh dengan tanda petanya. Sebaiknya kita berangkat sekarang saja, kembali kedengaran Xin Leng Xiao berkata, Buda itu berat juga lukanya, apalagi telah ditutup jalan darahnya oleh Xing Heng. Lekas kita kral tempat yang sesuai untuk mengobatinya. Untuk memancing ikan besar, haruslah umpannya yang bagus juga. Mereka bertiga terbahak-bahak dan kedengaranlah suara rumpu tersingkap karena Hiat Ji hendak mengambil karungnya lagi. Setelah yakin bahwa Seng kecintaan berada di dalam karung, Tongkau seperti semut di atas kuali panas. Menolong atau tidak, serba salah. Kalau hendak menolong, dirinya tentu akan kepergok dan menjadi korban juga. Namun kalau berpeluk tangan, hatinya tak sampai. Hanya dia tak mempunyai banyak waktu untuk menimbang lagi, karena derap kaki Hiat Ji makin mendekati. Ah, biar bagaimana juga andai kata dia bakal binasa di tangan ketiga durjana itu, tetap dia harus menolong Teorin. Soalnya bukan se-metu-metu karena diri Sinona seorang, melainkan exces, kelanjutan, dari peristiwa itu. Siobeng siang Teoji yang tentu akan menyusul ke kota raja. Di sana dia bakal tergencek oleh kawanan jagoan-jagoan pemerintah Ceng yang besar jumlahnya. Apabila sampai Teoji yang celaka, itu berarti suatu kerugian besar dalam kubu-kubu gerakan menentang penjajah Ceng di daerah Kuitang. Siapa tahu perserakatan itu mungkin berantakan nantinya. Jadi mengapa dia, Pongko, begitu sayang akan jiwanya, demi UTK kepentingan gerakan yang mulia itu? Dilihatnya sungai itu meskipun dangkal, tapi arusnya cukup deras. Secepat dia memperoleh akal, secepat itu pula loncat ke atas untuk menyeret karung itu ke dalam air lalu didorongnya supaya dibawa arus. Ketika Hiat Ji berjongkok hendak mengambil karung, ternyata karung itu sudah tiada di situ. Dan selagi dia masih terlongong-longong, tahu-tahu Tongko sudah menyergapnya. Umur Hiat Ji itu sebenarnya masih muda belia sekali. Tapi karena sewaktu masih bayi, dia digondol oleh seekor induk harimau dan dibesarkan oleh induk harimau itu dengan darah binatang, maka tenaganya luar biasa kuatnya. Baru ketika dia berumur tahun 2010-an tahun, dia telah dapat ditolong oleh Xin Leng Xiao, engkohnya. Sejak itu dia berguru pada Gan Lee dari Tong Tingou, yang seorang tokoh nomor satu dari dunia persilatan daerah Opak. Jadi ilmu kepandainya jauh lebih lihai dari kakaknya Leng Xiao. Jadi serabuan Tongko itu sebenarnya seperti anai-anai masuk ke dalam api. Namun karena Hiat Ji itu keliwat berhati-hati, jadi dia tak mau melihat dulu siapa penyerangnya itu, tapi sudah cepat-cepat menghindar ke samping sembelari balas menghantam. Tongko seketika menjadi seperti sebuah layang-layang putus tali, gentayangan jatuh menggelepar. Juga si kaki satu yang cepat mengetahui adanya suasana yang mencurigakan itu segera loncat menghampiri. Demi tubuh Tong. Komelayang di udara karena dihantam Hiat Ji tadi, si kaki satu pun cepat memungut sebuah batu kecil lalu ditimpukan. Bluk! Jatuhlah Tongko tadi. Si kaki satu enjot tubuhnya loncat memburu. Sekali ulurkan tangan, dia sudah dapat meringkus Tongko. Keduanya kini sama meluncur jatuh ke dalam air. Tapi ternyata si kaki satu memiliki kepandalan yang luar biasa. Baru menyentuh air, dia sudah enjot kakinya melompat ke atas daratan. Kemudian dia yang enjot lagi kakinya melompat di anak sungai selebar dua tombak itu, lalu letakkan tubuh Tongko ke tanah. Ho, kiranya saudara kami Tongko serunya menyeringai. Tetap pada saat itu, demi melihat si kaki satu sudah turun tangan menghajar si penyerang gelap, Hiat Ji pun segera apungkan tubuhnya di permukaan air sembarik kait karung besar itu dengan ujung juan piannya. Memang senjatanya itu luar biasa, dapat dijulur surutkan sekehendak hatinya, ujungnya runcing macam kait. Sin Heng, siapa dia serunya bertanya? Siapa lagi kalau bukan saudara Tongko? Biarkan saja dia nanti melapor pada Xiao Beng Xiang, benar tidak sahut si kaki satu. Sekonyong-konyong ada seorang wanita berseru, Ai, mengapa ada orang menyebut-nyebut namamu? Entahlah, orang gagah dari mana yang kebetulan lewat di sini sahut seorang lelaki yang rupanya menjadi kawan perjalanan wanita tadi. Walaupun mereka berdua hanya bercakap-cakap seenaknya saja sebagai selingan perjalanan, namun bagi pendengaran seorang akli tentu mengetahui bahwa keduanya itu memiliki ilmu luekang yang tinggi. Orangnya masih jauh, tapi suaranya melengking nyaring sekali. Si kaki satu segera memberi isyarat agar Hiat Ji membawa karungnya lagi naik ke atas kuda. Sekejap lagi terdengarlah derap kaki kuda mencongklang keras-keras. Si kaki satu berada di belakang kedua kawannya, begitu diketahui ada dua sosok bayangan keluar dari hutan, dia segera taburkan 13 hui tu. Kemudian dengan bersuit nyaring, dia menerjang maju. Xiao Beng Xiang, kalau hendak mengambil anakmu perempuan, datanglah ke kota raja minta pada Tai Lue Kocin, jago-jago di dalam keraton serunya lantang-lantang sembelari conglangkan kudanya kaburkan diri di antara kepulan debu. Memang kedua orang yang baru keluar dari dalam hutan itu, bukan lain adalah Xiao Beng Xiang, Tio Jiang dan istrinya Hui Lei Hang Yan Chiu. Mereka baru datang dari lain tempat dan belum mengetahui bencana yang telah menimpah keluarganya. Tiba di situ didengarnya ada orang menyebut-nyebut nama Xiao Beng Xiang, dikiranya. Kalau ada sementara orang gagah yang hendak datang berkunjung ke tempat kediamannya. Siapa tahu, mereka diserang dengan hujan Hui Tu dan ditantang datang ke kota raja. Meskipun kini sudah menjadi seorang ibu yang berumur setengah tua, namun perangai Yan Chiu masih seperti ketika gadisnya. Dengan sebatia cabut pedangnya terus diputar dalam jurus keng simpoh lo. Tering, 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 ketiga belas batang Hui Tu itu terpukul jatuh semua. Ayuh, siapa yang mau cari nyonyahmu besar ini serunya. Tapi pada lain saat ia geli sendiri atas ucapannya itu. Yan Chiu, tadi kita lihat langit perdesaan kita marong membara, orang-orang tadi itu terang adalah kawanan kuku Garuda. Jangan angan si Yowin dan saudara-saudara di rumah mengalami apa-apa ini kata Tio Jiang. Masa ya? Bantah seng istri seraya ayunkan langkah ke muka. Tapi sekonyong-konyong terdengar ada orang berteriak-teriak, lekas. Lekas. Yan Chiu berpaling dan dapatkan yang berteriak itu Tongko adanya. Memang sebelum si kaki satu berlalu, lebih dulu dibukanya jalan darah Tongko. Tapi karena segala sesuatu tadi berjalan dalam beberapa kejap saja, jadi anak muda itu bingung terlongong-longong tak mengerti apa yang telah terjadi. Baru lewat beberapa saat kemudian, dia dapat berteriak tadi. Hai, bukan tah kau ini si Tongko tegur Yan Chiu. Namun Tongko tak menyahut pertanyaan orang, melainkan angkat tangannya menuding ke muka, lekas, lekas. Nona Tio telah dibawa mereka. Nona yang mana tanya Yan Chin dengan tertawa. Kiranya baik Tio. Jiang maupun Yan Chiu sudah tahu kalau anak muda itu ngesir, ada hati, pada putrinya. Mereka menduga tentulah pemuda itu habis bertengkar dengan Tio In, sehingga kini dia menjadi kebuakan begitu, macam, maka Yan Chiu pun tak begitu kaget mendengar keterangan Tongko tadi. Nona ini ditawan dan diculik kuku Garuda saking jengkelnya Tongko sampai banting-banting kaki. Kebenaran saat itu Tio Jiang pun sudah datang dan menanyainya, mana bisa begitu, kemana saja N.I.O. dan K.I.O. To. A.K.O.? Entahlah, Nona ini diculik kuku Garuda, S.I.O. Seng dibunuh merekal. Melihat anak muda itu bermandikan noda darah, pakaian compang-camping rambut kusut masai dan bicaranya begitu gugup, Tio Jiang mulai curiga dan buru-buru menegas, apakah kebakaran itu berasal dari perkampungan kita? Mengapa kawanan kuku Garuda mengetahui tempat kediaman kita? Tongko tundukan kepala dan menyahut D.I.O. sejujurnya, akulah yang membawanya. Penyahutan itu telah membuat Tio Jiang dan Yan Chien terkesiap kaget. Bahwa putranya Bung Su telah binasa, telah membuat hati Yan Chiu seperti disayat sembilu, serentak ia menghardik Tongko, siapakah di antara saudara-saudara yang menyakiti hatimu hingga kau membalas. Dendam membawa kuku Garuda untuk mencelakai rumah tanggaku? Malah habis menghardik, Yan Chiu sudah lantas sayunkan pedangkuan wikiamu untuk menabas kepala si anak muda. Tongko meramkan matu menanti ajal. Bukannya takut, dia malah mengharap supaya Yan Chiu cepat membunuhnya agar dengan demikian suami istri lekas-lekas bertindak menyusul Tio Yan. Terang, tiba-tiba terdengar berkerontangan suara senjata beradu, disusul dengan seruan Yan Chiu, Jiangko, kau ini bagaimana? Tanda petik. Ketika Tongko membuka mata, dilihatnya dengan wajah keren Siao Beng Siang Tio Jiang hadangkan pedangnya pada pedang seng istri, lalu berkata, Yan Chiu, Tongko bukan manusia yang sampai hati mengerjakan perbuatan begitu. Hati Tongko tergerak diam-diam dia mengakui mengapa Tio Jiang sampai begitu mendapat perindahan dari kaum persilatan, kiranya karena sifatnya yang lurus dan bijak. Kini Yan Chiu melesat pergi, sembari berlarilah berseru, ayuh, kita lekas kejar merekal. Sebelum mengikuti tindakan istrinya, lebih dahulu Tio Jiang memberi pesanan pada Tongko supaya tetap menunggu di situ karena perlu dimintai keterangan lebih jauh. Tongko mengiakan dan memberitahukan bahwa Tio ini dimasukkan dalam sebuah karung oleh kawanan kuku Garuda itu. Setelah itu, barulah Tio Jiang menyusul istrinya menghilang dalam kegelapan malam. Tongko hanya sesalkan dirinya sendiri mengapa ilmu kepandainya sangat dangkal hingga tak dapat melakukan pengejaran. Ucapan Tio Jiang tadi telah memulihkan kepercayaan pada dirinya lagi. Tapi dalam pada itu, dia merasa cemas, jangan angan ketiga jagoan pemerintah Cheng itu sudah jauh dan tak dapat disusul oleh kedua suami istri itu. Kira-kira setengah jam lamanya Tongko diombang ambingkan oleh kegelisahan dan kecemasan. Syukurlah tak berapa lama kemudian, Xiao Beng Xiang Tio Jiang sudah datang. Tongko tersipu-sipu menyongsongnya dengan bertanya, apakah nona ing sudah dapat diketemukan? Dengan wajah besi Tio Jiang terkam lengan Tongko, dengan metu beringas dia memandang lekat-lekat pada anak muda itu. Sejak kecil mula tingkah laku Tio Jiang selalu polos jujur sesuai dengan apa yang diadiarkan oleh suhunya, Cheng Bo Xiang Jin. Maka ketika dalam pertengahan umur, dia memiliki wajah yang mengunjuk perbawa. Kalau benar-benar Tongko itu seorang ik berhati culas, dipandang begitu rupa oleh seorang tokoh macam Tio Jiang, dia pasti akan pucat dan hatinya kebat-kebit. Tapi oleh karena Tongko berhati bersih, bukannya takut dia malah balas menatap. Tukar pandangan itu berlangsung sampai beberapa kejap, baru sejenak kemudian Tio Jiang membuka mulut. Tongko tadi kau mengatakan bahwa yang membawa Tok Kak Sin Mo Sin Tok bertiga adalah kau, benarkah itu? Oleh karena merasa bahwa selama ini tak pernah berbuat jahat, maka pikiran Tongko hanya pada Tio In seorang saja. Bukannya menyahut, dia bahkan balas bertanya, apakah nona In sudah tersusul. Tio Jiang mengeram, serunya, ketiga durjana itu sudah lari. Si Oin pun sudah ikut mamahnya kembali ke Geoklinia, sekalian orang gagah dari berbagai daerah pun juga sudah berkumpul di sana. Tongko, ketika kau hendak masuk ke dalam perserekatan kami, ada orang yang mengatakan bahwa parasmu keliwat cakap tentu tak boleh dipercaya. Tapi kuanggap karena kau benar-benar seorang manusia yang ingin berbakti kepada negara, maka ku luluskan kau kucurkan darahmu selaku masuk perserekatan. Kau seharusnya percaya akan diriku, kalau ada persoalan, hendaknya terus terang memberitahukan padaku. Ucapan itu walaupun bernada rawan, tapi mempunyai daya pengaruh sehingga setelah terlongong-longong sampai sekian saat barulah Tongko menyahut, benar, memang Sin Tok dan kedua saudara Sin itu aku yang membawanya, tetapi, baru mendengar kata-kata Tongko yang di muka itu, hati Tio Jiang sudah mendeluh sakit sekali. Tadi bersama Yan Chiu diagunakan ilmu berlari cepat untuk mengejar ketiga jagoan itu. Dengan mengambil jalan pendek, dapatlah dia mendahului mereka dan bersembunyi di atas Puaun. Begitu ketiga jagoan itu tiba, segera diserbunya. Karena tak menduga sama sekali, karung yang dibawah si Hiat Ji itu telah dapat dirampas Yan Chiu. Ketiga kaki tangan pemerintah Cheng itu tak bernapsu untuk terlibat dalam pertempuran lama, cepat mereka meloloskan diri. Ketika dibuka ternyata isi karung itu adalah Tio Yan. Setelah dibuka jalan darahnya, barulah Tio Yan dapat menceritakan apa yang telah terjadi di kampung halamannya, dengan menangis terseduh sedan, nona itu timpahkan kesalahan pada Tongko. Termangu-mangu Tio. Jiang dan Yan Chiu saking getunya. Yan Chiu segera ajak puterinya balik ke Gio Klinia, sedang Tio Jiang mencari Tongko. Bahwa Tongko ternyata mengakui dia yang membawa pembunuh-pembunuh itu, telah membuat pikiran Tio Jiang menjadi gelap dan baru saja mulut anak itu mengucapkan kata-kata. Tetapi, Tio Jiang sudah memijat lengannya kuat-kuat. Paman Tio, harap lepaskan Tongko minta DGN setengah meratap karena tak tahan sakitnya. Tio Jiang kendorkan tangannya. Di tatapnya lekat-lekat muka anak itu sampai beberapa jenak, baru kemudian dia berkata, Tongko, kau telah membunuh anakku Bungsu, itu masih belum seberapa. Tapi kau telah membongkar markas rahasia kita, itulah dosa besar. Kini hendakku bawamu ke Gio Klinia nanti para orang gagah memutuskan hukumanmu, baru aku membuat perhitungan lagi padamu. Kau menurut tidak? Watak Tongko pun tak kurang kerasnya. Dia anggap ucapan Tio Jiang itu sudah cukup dalam batas-batas keadilan yang bijaksana, maka tanpa mengucap apa-apa dia mengangguk. Begitulah setelah hampir dua jam lamanya menempuh perjalanan tanpa mengucap sepatah kata pun, akhirnya tibalah mereka di puncak Gio Klinia. Hari pun sudah terang tanah, bagi Siobeng Siang Tio Jiang perjalanan itu tak dirasakan seberapa, tapi bagi Tongko yang menanggung luka-luka berat, tenaganya pun habis sama sekali. Keadaan di puncak Gio Klinia kala itu, jauh sudah bedanya dengan 20 tahun berselang. Biara satu-satunya yang masih ada, hanyalah biara Chinwan Kuan. Itu saja pagar temboknya sudah rusak diganti pagar kayu, hingga mirip merupakan sebuah sance, markas gunung. Juga, perumahan di situ tiada seratus buah jumlahnya. Begitu masuk ke dalam sance, Chinwan Kuan, terasalah suatu suasana yang hening sunyi. Berpuluh-puluh pasang metu sama mengawasi pada Tongko. Di muka peseban kigit dia tampak berkibar sebuah bendera warna putih. Siapa yang meninggal tanya Tio Jiang dengan terkejut. Karena rasa kejutnya itu tanpa dia salurkan iwakangnya ke atas, hingga ucapannya itu mengguntur kedengarannya. Sampai Tongko yang berada di sampingnya, telinganya menjadi kesakitan. Dari dalam rombongan orang, tampil seseorang sembelari berseru, N.Y.O. To'ako. N.Y.O. Konglim Tio Jiang menegas. Orang itu, yang ternyata Kiao Tu, menjawab dengan pelahan-pelahan, benar. Dia bertempur dengan sintok di kaki gunung dan kena dibacok kutung lengannya. Ketika kubawanya naik kemari, dia sudah kehabisan darah dan tak dapat ditolong lagi. Diam himat mencekam hati sekalian orang gagah. Terkenang akan pribadi N.Y.O. Konglim yang walaupun kasar tapi jujur ksatia, sekalian orang pun sama-sama kucurkan air mata. Sekonyong-konyong di tengah suasana berkabung itu, menjeritlah Yen Chiu sembari berlari keluar dari paseban Kigitia. Ketika masih gadis, ia pernah minum mustika batu, ditambah D.G.N. Dan peyakinannya selama 20-an tahun, ilmunya mengentengi tubuh benar-benar sangat sempurna sekali. Hui Lei Hang atau si cenderawasih terbang, digelarkan orang karena ilmunya mengentengi tubuh yang sakti itu. Begitu keluar, Yen Chiu segera enjot tubuhnya melayang di atas kepala orang-orang yang berkerumun itu, lalu melayang turun di hadapan Tio Jiang dan Tongko. Suara jeritannya tadi masih belum hilang kemandangnya, tapi orangnya sudah tiba di muka orang yang hendak di rong-rongnya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, sampai di tingkat bagaimana ilmu mengentengi tubuh dari Hui Lei Hang itu. Dalam zaman itu, sungguh sukar dicari keduanya. Begitu berhadapan dengan Tio Jiang dan Tongko tubuhnya sempoyongan dan terus menyongsong maju. Orang sama mengira tentu Yen Chiu hendak melabrak Tongko yang menjadi pembunuh anaknya itu, tapi ternyata ia menubruk kepada Seng suami dan pecahlah tangisnya mengirimkan Seng air mata. Jiangko, kasihan Siau Seng hanya hidup 4 tahun, kasihan Siau Seng hanya menjadi manusia selama 4 tahun saja. Sekalian orang pun perlu mendengar ratap tangis seorang ibu yang kematian putranya itu. Tongko juga terketuk hati Nuraininya. Benar kejadian itu di luar pengetahuannya dan memang telah diatur oleh kawanan kuku Garuda itu, namun sadar atau tak sadar, dia anggap dirinya lah yang bertanggung jawab. Dia merasa berdosa besar. Sudahlah jangan menangis. Tiba-tiba dia berseru dengan gagah, lalu menghampiri ke arah orang banyak. Dari salah seorang dia mencabut sebuah golok, terus hendak disabatkan ke batang lehernya sendiri. Sekalian orang pun tak mau mencegahnya, karena anggap dengan kedosaan sebesar itu, sudah selayaknya Tongko berbuat begitu. Tapi ketika matu golok menempel pada kulit lehernya, sekonyong-konyong dari peseban kigit ia terdengar seseorang berseru mencegahnya, tahan dan berbareng itu terdengarlah sebuah benda mengaum di udara dan, terang, golok di tangan Tongko itu bukan melainkan terlepas, pun kutung menjadi dua dan terlempar di udara. Kejadian itu menggemparkan sekalian orang yang melihatnya. Siapakah gerangan yang sedemikian saktinya, dari jarak tiga tombak dapat menimpukan senjata rahasia, hingga golok menjadi kutung dan terlempar di udara. Tiba-tiba terdengar pula suara deru angin meniup. Seorang wanita tua yang mencekal sebatang tongkat besi melayang di udara dan turun di hadapan Tongko. Di situ wanita tua itu memandang lekat-lekat pada si anak muda. Subo, bilakah kau datang tadi Cho Jiang dan Yan Chiu serentak berseru? Benar, wanita tua itu adalah Subo, ibu guru, dari Cho Jiang dan Yan Chiu, yakni pendekar wanita yang namanya sangat menggetarkan seluruh gelanggang persilatan pada jaman itu, Kang Xiang Yan In Hang. Kang Xiang Yan tak menghiraukan sepasang suami istri itu, hanya memberi isyarat tangan supaya mereka berdua mundurlah tetap mengawasi Tongko dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Semasa mudanya, Kang Xiang Yan pernah meyakinkan ilmu wekang sakti Tai Im Lian Seng di dasar pulau Karang Hai Sim Kau di bawah laut. Setelah tua, sepasang matanya memancarkan sorot berapi-api, sehingga Tongko serasa seperti diaris-aris dengan pisau silet rasanya. Sekalian orang tak tahu apa yang hendak dilakukan oleh wanita sakti itu jadi mereka pun menantikan dengan berdiam diri. Lewat beberapa detik kemudian, barulah kedengaran wanita lihai itu menegur dengan suara pelahan-lahan, Nak, siapakah namamu? Sekalipun sudah lama Tongko mendengar kebesaran wanita itu, namun baru pertama kali itu dia berhadapan muka. Dia dapatkan dalam nada ucapan si wanita tua itu terasa suatu pancaran kasih sayang yang tak terhingga. Sebagai orang yang sudah mengambil keputusan UTK mati, heran juga dia dibuatnya mengapa ada seseorang yang begitu menyayang kepadanya. Namun dijawabnya juga pertanyaan wanita tua itu dengan sejujurnya. Mulut Kang Siang Yan berulang kali mengulangi kata-kata Tongko. Setelah merenung beberapa jenak, kembali ia ajukan pertanyaan lagi, Kau berasal dari mana? Aku orang dari desa Semhwat Chon kota Taiili Chin yang terletak di dekat sungai Sekang. Lagi-lagi Kang Siang Yan seperti menghafalkan tempat itu, lalu bertanya lagi dengan suara lembut, Nak, apakah kau lahir di sana juga? Melihat orang menghujani pertanyaan yang tak ada artinya, kesalah hati Tongko, maka dengan sembelarangan saja dia menyahut, Tidak, aku seorang anak yatim piatu. Sebenarnya aku berasal dari desa Nyeo Chon. Begitu pelahan Tongko mengucapkan jawabannya itu, hingga hanya Kang Siang Yan seorang yang dapat mendengarinya. Sekonyong-konyong tubuh Kang Siang Yan. Tampak menggigil bergemetaran. Ketika ia angkat tongkatnya, jelas kelihatan batang tongkat itu bergetaran. Sudah tentu tak mengerti sekalian orang dibuatnya. Mereka hanya saling berpandangan satu sama lain karena heran atas kejadian itu. Sebaliknya Tongko rasakan ada sambaran angin keras berasal dari tongkat yang diacungkan oleh wanita tua itu, hingga dia tersurut sampal tiga tindak. Mendadak Kang Siang Yan tertawa keras sampai tiga kali, hingga sampai mengetar bumi dan meretakan batu-batu gunung. Aku, aku, akhirnya, serunya, terputus-putus, dan belum kata-kata selanjutnya dapat diucapkan, berhentilah detak jantung Kang Siang Yan, terang, tongkang besi yang diacungkan itu terkulai jatuh ke atas tanah. Batu di gunung situ sangatlah kerasnya, tapi begitu kejatuhan tongkat lalu memunkratkan letikan api dan ujung tongkat itu menyusup masuk sampai beberapa centi dalamnya. Kembali suasana menjadi hening lelap. Ketika Tio Jiang dan Yan Chiu buru-buru menghampiri, didapatinya wajah Kang Siang Yan bersenyum girang namun sepasang matanya sudah pudar tak bersinar lagi. Tio Jiang memeriksa pula pergelangan tangan, ternyata denyut darahnya sudah terhenti. Memang makin tinggi ilmu kepandayan seseorang, makin besar bahaya yang mengancam tubuhnya. Seorang tokoh yang telah mencapai kesempurnaan macam Kang Siang Yan sewaktu-waktu kalau lengah, dapat terjerumus dalam bencana, kalau tidak putus suratnya menjadi seorang invalid tentu putus jiwanya. Soalnya terletak pada orang itu sendiri, harus pandai mengekang setiap getaran perasaan hatinya. Menghadapi segala apapun, sekali-kali tak boleh. Keliwat bergirang atau keliwat berduka. Kalau sampai berbuat begitu, tenaga luekangnya yang bergelombang keras, menghantam urat-urat nadi. Akibatnya, urat-urat nadi dan jalan darah dapat putus dan bina salah tentu. Kematian Kang Siang Yan secara mendadak sontak tadi, pun disebabkan karena getaran perasaan yang mi luap-luap. Tio Jiang sukar untuk menjatuhkan persangkaannya. Kalau kematian subuhnya dikarenakan membenci tongkel, mengapa wajahnya menyungging senyum kegirangan? Tapi hal apakah yang menyebabkan Seng Subo begitu kegirangan ini? Yan Chiu yang lebih cerdas segera mengetahui bahwa dalam detik-detik terakhir tadi Seng Subo mengucapkan beberapa patah kata kepada Tongko. Hanya karena keliwat pelahan jadi tiada seorang pun, kecuali Tongko, yang mendengarnya. Tongko, pembicaraan apa yang kau lakukan dengan Subo tadi tanyanya kepada si anak muda. Juga Tongko sendiri terheran-heran. Memang dia sudah curiga mengapa baru saja pertama kali bertemu, wanita tua itu sudah bersikap sedemikian menyayang terhadap dirinya. Tadi dia hanya memberi penyahutan sekenanya saja, tapi mengapa wanita itu sampai begitu miluap-luap perasaannya hingga menemui ajal? Aku hanya mengatakan kalau aku kelahiran dari desa N.Y. Otshan, lain tidak sahut Tongko. Bagian 04, Hukuman Mati Ngaco, masih berani berbohong ya bentak Yan Chiu dengan murka. Tongko benar-benar penasaran. Maju selangkah dia berkata dengan gagah, Aku, Tongko, kepala boleh kutung, darah boleh mengucur, tapi selama hidup tak pernah aku berdusta, harap Lio Lociampuan mengerti akan hal itu. Nada kata-katanya keras, wajahnya tak gentar benar-benar dia seorang anak muda yang berhati baja. Kau bilang kepalamu boleh kutung? Baiklah, memang hari ini akan kukutungi kepala itu seru Yan Chiu sembari cabut pedang pusakanya, lalu bertanya kepada sekalian orang, Saudara-saudara sekalian, harus tidak orang begini ini dibunuh. Oleh karena sudah mengetahui duduk perkaranya, maka sekalian orang segera berseru dengan serempak. Harus. Tapi Tongko pun tak juri, malah lantas tonjolkan kepalanya menantang, tabaslah. Sebaliknya Yan Chiu malah tertegun kaget. Benar kedosaan anak itu tak dapat diampuni lagi, tapi sebaliknya dari minta ampun dia malah menyuruh minta ditabas, hal ini membuatnya, Yan Chiu, terpesona sendiri. Adalah Tio Jiang yang mengerti isi hati seng istri segera berkata kepada Tongko, Tongko, meskipun dosamu itu pantas dihukum mati, tapi mengingat selama ini kau pun kecil-kecil juga mempunyai jasa kepada perserkatan, maka ku beri keringanan supaya kau habisi jiwamu sendiri dengan loncat turun dari puncak gunung. Kalau sampai tidak mati lalu bagaimana? Tanya Tongko. Gio Klinia itu adalah sebuah puncak yang tingginya ribuan meter. Loncat turun ke bawah dan tak binasa, adalah suatu hal yang mustahil dapat terjadi. Walaupun ilmu kepandainya cetek, tapi Tio Jiang mengagumi kejantanan anak muda itu. Maka tak habislah herannya, mengapa anak itu sampai menjadi penunjuk jalan kawanan kuku Garuda itu. Kalau tak mati, itulah peruntunganmu. Kuharap selanjutnya kau dapat berubah menjadi orang baik sahut Tia Jiang. Mendengar itu, tertawalah Tongko dengan tawarnya. Kalau aku tak sampai binasa, kau adalah tuan. Penolongku yang budiman, Tio Pahpeh. Tapi maaf. Jangan tuduh aku tak kenal budi. Hinaan yang dilemparkan istrimu kepadaku di depan sekian banyak orang tadi, pelak aku pasti akan menuntut balas. Riuh rendahlah sekalian orang sama berisik. Yan Chiu gontaikan pedangnya, dan ujung pedang itu sudah melekat di ulu punggung Tongko, namun anak muda itu tetap bersikap tenang. Mah, ayah telah meluluskan dia untuk loncat dari atas puncak, jangan kau turun tangan lagi tiba-tiba kedengaran seorang nona berseru. Tongko berpaling dan dapatkan nona itu adalah Tio In, siapa dengan sepasang matanya yang bundar berlinang-linang tengah mengawasi kepadanya. Teringat akan cita-cita yang dikandungnya selama ini yang ternyata berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan, hati Tongko seperti diremas pedihnya cita-citanya itu ialah agar dia dapat diterima menjadi murid Siao Beng Siang Tio Jiang D-9N begitu dapatlah dia bergaul rapat dengan Tio In untuk kemudian hari terangkap menjadi suami istri yang berbahagia. Walaupun dalam keadaan seperti saat itu, di mana semua orang sama mendakuannya sebagai kaki tangan rombongan kuku Garuda, dan dia rela menebus kesalahannya itu dengan jiwanya, namun kalau membayangkan betapa berbahagia cita-cita yang dikandungnya dahulu tapi yang kini ternyata hampa itu, tak urung hatinya pilu juga. Dengan pelahan-pelahan dia ayunkan langkah ke tepi batu karang. melongok ke bawah, yang tampak hanyalah kabut halimun yang menutup tebing curam. Fikirannya jauh melayang-layang dan mulutnya pun menghela nafas dalam-dalam. Kalau dia hendak siap terjun, tiba-tiba dia teringat akan sesuatu, pikirnya, walaupun sejak bertemu pertama kali aku cinta pada Nona Tio In, tapi karena kepandaianku begini dangkal, selama ini tak berani aku menyatakan isi hatiku kepadanya. Bukanlah kini aku sudah diambang pintu kematian, mengapa tak menyatakan hal itu kepadanya? Suara hatiku itu bersambut atau tidak, itu bukan soal. Pokok, asal sudah kucurahkan, sebagai bekal di alam bakal. Ketika dia memutar tubuh, ternyata di belakang sana tampak berpuluh-puluh pasang metu, tengah mengawasi kepadanya dengan pandangan heran. Tongko paksa mulutnya tertawa, katanya kepada Tio Jiang, Tio Peh. Sebelum mati aku hendak menyampaikan beberapa patah kata kepada Nona N. Tapi sebelum Tio Jiang dan Tio In menyahut, Yan Chiu sudah menyemprotnya, Tongko, belum cukupkah kau membunuh anakku bungsu hingga kini hendak mencelakai anak perempuanku lagi. Tongko menghembuskan napas penasaran, ujarnya, kalau memakai ukuran begitu memandang diriku, sudahlah, ku tarik saja permintaanku tadi. Baru Tongko hendak loncat ke bawah, sekonyong-konyong ada sesosok tubuh loncat menghampiri dan berbareng itu terdengar orang berseru inji. Kiranya yang tiba di hadapannya itu adalah Tio In, sedang yang meneriakinya tadi adalah mamahnya. Dengan sepasang metu yang bundar berlinang, Nona itu menatap ke arah Tongko Seraya berkata dengan suara berbisik, kalau adikku tak sampai mengalami nasib begitu mengenaskan, mamah tentu takkan bersikap begitu kepadamu. Kau hendak mengetahkan apa, lekaslah nyatakan. Bahwa di antara sekian banyak orang yang sudah membencinya, masih ada seorang Tio In yang tetap memperhatikannya, telah membuat hati Tongko terhibur sekali. Tapi oleh karena dia seorang pemuda yang tak pandai merangkai kata-kata muluk, jadi untuk beberapa saat barulah dia dapat mengeluarkan perasaannya, Inmu Ai, aku cinta padamu, apakah kau tak mengetahui? Mulut Sion Ona berat untuk menyahut, melainkan sepasang matanya yang berkecupan dan kepalanya mengangguk, lalu loncat ke belakang lagi. Ah, kiranya ia juga suka padaku. Tapi apa gunanya, sudah kasih pelkata Tongko di dalam hati. Oleh karena tampaknya dia berayal-ayalan tak mau loncat turun ke jurang, setengah orang pang beradat keras segera memakinya, Hai, binatang cilik, masih sayang pada jiwa mu ya. Berbareng itu Tongko rasakan punggungnya dingin. Ha, kiranya pedang pusaka kuan wikiam milik Yan Chiu sudah dilekatkan pada ulu punggungnya itu. Tongko masih sempat melirik pada Tioin yang menelungkupi sebuah batu, kedua bahu bergetaran karena tangisnya mengisak-isak tubuh. Cepat dia dorongkan tangan ke belakang untuk menghalau pedang Yan Chiu, serunya, aku dapat loncat sendiri, tak usah didorong lagi ya. Dengan wajah sedingin es Yan Chiu bolang balingkan pedangnya menjadi suatu lingkaran sinar, hingga Tongko cepat-cepat tarik pulang tangannya tadi itu. Namun jari kelingking kirinya telah kena terpapas kutung. Berketes-ketes darah segar menurun di atas batu gunung yang seputih marmar warnanya. Ha, ha, ha. Tak nyana bahwa Tongko yang dianggap sebagai penghianat jahat, ternyata darahnya juga merah leseru Tongko sambil tertawa menengadah ke langit. Habis itu dia segera ayunkan diri loncat ke bawah jurang. Yan Chiu maju melongok dan dilihatnya anak muda itu berjumpalitan tiga kali terus meluncur turun ke bawah jurang yang tertutup halimun itu. Kini barulah nyonya itu reda kemarahannya. Begitupun di sana-sini orang sama-sama berisik membicarakan peristiwa itu. Setelah itu, mereka ramai-ramai mengangkat jenazah Kang Xiang Yan ke dalam paseban. Semua orang sama bubaran kecuali Tioin seorang yang masih tertinggal di puncak situ. Ia seolah terpaku kakinya di tempat Tongko loncat ke jurang tadi. Butir-butir air matanya bercucuran turun tepat jatuh di atas batu yang ketetesan darah Tongko tadi. Darah dan air matah tercampur menjadi satu. Engkoh ke, mengapa kau tak siang-siang menyatakan isi hatimu itu kepadaku katanya seorang diri seperti orang mengingau. Oleh karena saat itu tiada lain orang lagi yang berada di situ, jadi ia biarkan air matanya turun sebanyak-banyaknya. Entah sudah berapa lama, nona itu berdiri terpaku di tempat itu. Tahu sudah ia bahwa dengan berserekat sama kawanan kuku Garuda, Tongko telah mengakibatkan hancurkan pangkalan gerakan menentang pemerintah Cheng, N.I.O. Kong Lim dan adiknya sendiri turut berkorban jiwa. Namun cinta itu memang aneh dan berpengaruh besar. Ia pun menyintai anak muda itu. Ini bukan dalam waktu sehari dua saja. Tapi selama itu ia tak mau memperlihatkan tanda-tanda itu, disebabkan karena. Pertama, kepandayan Tongko masih sedemikian dangkalnya sehingga pemuda itu menjadi takut untuk menyatakan karena tahu diri. Kedua, memang sengajalah, Tio In, bersikap getas supaya Tongko malu dan meyakinkan ilmu kepandayan yang lebih tinggi. Ah, siapa tahu kini urusan itu menjadi kacau balau. Dan yang paling membuatnya gegetun, pada saat-saat terakhir baru anak muda itu menyatakan isi hatinya. Hampir rembang petang, barulah Tio In ayunkan langkahnya pelahan-pelahan pulang. Oleh terjadinya peristiwa yang menyedihkan itu maka sekalian anggauta-anggauta perserkatan lohusan menjadi lesu. Lebih-lebih Tio In, semalam malaman tak dapat tidur. Bantalnya basah kuyuk dengan air mata. Pengah malam tiba-tiba didengarnya di luar jendela ada orang memanggil dengan pelahan-pelahan, Inji. Inji. Tahulah Tio In bahwa itu suara mamahnya, maka dengan melipur getar bibir, menghapus kedukaan, lah buka pintu. Dan memang yang muncul itu adalah Yan Chiu. Inji, sebelum meninggal apa yang Tongko katakan padamu tanya Yan Chiu dengan muka berseri senyum. Sebagai dimanjakan, pecahlah tangis Tio In, ia merangkul dada mamahnya seraya menjerit, Mah, sebagai wanita yang sudah banyak makan asam garam, sepatah itu saja sudah cukup bagi Yan Chiu untuk mengetahui keadaan Seng Putri. Di belai-belainya rambut anaknya itu, lalu berkata dengan menghela nafas, Inji, jangankan dia sudah hinasa, andai kata masih hidup pun, rasanya tak layakkah serahkan hatimu pada pemuda macam begitul. Entahlah, mah sahut Tio In tengah dahkan kepala. Ah, karena ayahmu dan aku terlalu memanjakan. Hingga kau sampai tak dapat mengetahui kejahatan. Di dunia ini. Sudahlah, nak, tidur sana kembali Yan Chiu menghela nafas lalu tinggalkan ruangan itu. Tio In terbenam dalam kehampaan lagi. Tiba-tiba terkilas dayam pikirannya. Ah, apa yang mamah katakan itu memang benar. Terhadap perbuatan semacam itu, bagaimana aku dapat mencintainya? Tapi karena kini dia sudah meninggal, karena toh sudah tak dapat berbuat kejahatan lagi, mengapa aku tak meninjau keadaannya? Tio In berbangkit menghampiri pintu. Pada lain kilas, pikirannya membayangkan bagaimana keadaan tubuh tongkoy yang pasti akan hancur lebur mayatnya. Tak terasa ia menjadi ngeri. Akhirnya ia mengambil putusan untuk turun gunung menengoknya.